Soalnya kita banyak banget live di channelnya sih, ada MLB Indonesia, ada Mobile Legends, tapi inilah dia drafting facenya untuk game yang pertama dari Pass of 3 series tentunya By Samsung Galaxy, RRQ OC, mereka bakal mengamankan first picknya, Angela langsung dibuang, ini yang udah aku pertanyakan sebelumnya Kalau Angelanya di band, apa yang akan EVOS LEGEND lakukan? Karena aku tau banget, gameplay dari EVOS LEGEND itu diperkuat oleh Angela Gerak kemana pun, itu akan ada Angela, mereka gak takut, mereka percaya diri banget ketika ada Angela RRQ OC, langsung respect band terhadap Angela dari EVOS LEGEND, tapi di sisi lain, Khalid, DJ Khalid tidak akan boleh bertanding Dan tentunya, oke, lihat dimana, ada 2, ada Mobile Legends Bang Aduh, udah 42 ribu like-nya, ya ampun, ini belum mulai bos, aduh kok kok jadi takut ya Tapi kita bakal back to the game, dimana Uranus udah dimainkan, gak akan ada Uranus di dalam game ini, Budi Mongstar Ya, dan EVOS LEGEND mereka akan membuang Yuzhong dari RRQ OC juga, mengingat kalau R7 dikasih Yuzhong, naganya ngamuk Oke, ini tuh buntut rasa gigi juga, sakit, sakit banget, dan EVOS LEGEND juga akan berpikir keras Karena gak cuma R7 yang harus diperhatikan, gak cuma offlanernya aja, tapi mereka punya core-core dari RQ OC, hero signature dari Albert Dan juga, Sin juga merupakan hero yang, pemain yang sangat baik memainkan Link, mereka gak mau kasih Linknya, gak mau kasih hero andalan dari pemain tim RRQ Iya, lihat, gak bisa main Link Nah, ini ada pantun dari EVOS Family, yaitu Andre Sohib, ya buat kalian semua yang mau nitip salam untuk tim favorit kalian dan juga untuk player-nya juga pantun Bisa ke add Fauzian, Scar atau Ranger Mas, dan juga add Klaraksu Nah, ini aku boleh ngomong, Budi? Ya, boleh, kamu dari tadi juga ngomong Iya, mau bener juga ya, bener lah ya Bang, nitip pantun dari Andre Boleh Beli saus, beli bawang Enak EVOS, yuk hari ini menang Bude selanjutnya Dicari dulu, banyak nih, pilih yang paling terbaik ya Oke, karena Budi sambil memilih, aku bakal draft dulu, dimana kali ini udah ada Natalia Natalia, ini memang harus diamankan, karena Natalia ini adalah, wah, bisa bilang hero yang cukup jahat Hero yang suka menghilang, tiba-tiba datang, dan menyakitkan, seperti siapa? Mantan Mantan Gitu Iya sih, tapi Solusion juga akan memikirkan hero, apakah hero dari Vin akan dibuang? Apakah dari relemen, tapi sembari menunggu mereka berpikir nih, ada nih Kasih, kalau tadi kan dari EVOS kan, EVOS pasti menang Ini RRQ Boleh, silahkan Jalan-jalan beli tas Cakep Tasnya dari kulit beruang Buang Tim lain tas, 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 tas belum tentu menang Iya Tapi RRQ yang udah tas, 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 sudah pasti menang Baik, siapa namanya Budi? Namanya Natashian Natashian, thank you, keren banget, tapi kita bakal back to the game lagi, udah ada satu orang Yu Zhong, kali ini yang akan diamankan, tidak akan ada R7 Yu Zhong terkuat di bumi, tak akan ada yang menandingnya, tapi Smeralda Terbuka Terbuka, bebas Budi Moscher Ini kalau Esmeralda, bahkan kemarin EVOS Legion, Pendragon memainkan Esmeralda, dia carry the game Dia yang bisa ngetutup gamenya dengan sangat baik, karena semuanya berfokus kepada core dari EVOS Esmeralda-nya gak ada yang bisa nge-shuttle, shield-nya juga gak habis-habis Dan sekali ini, Esmeralda berada di tangan RRQ Hoshi Hero yang tersisal untuk EVOS Legion, apa yang akan mereka mainkan? Esmeralda Oh, planner yang kuat Esmeralda, tapi Budi, Yu Zhong sini masih terbuka dengan sangat baga Dan Roger, Roger akan kediamankan oleh EVOS Legion, karena kita tahu Roger dari seorang Wan Itu benar-benar berbahaya, dia bisa dibilang fast hand sekali Bisa tiba-tiba lagi sekarat bisa beli immortal, bisa tiba-tiba mengguling Rogernya Tiba-tiba dari Serigala bisa berubah menjadi keong Dari Serigala jadi keong gak ada, hey Gak ada, kalau dari Serigala itu jadi ganteng-ganteng Serigala Makasih, jadi gak enak Tapi ada Barat Barat ini yang gak bisa di pick off dengan gampang, yang ngebuat permainan menjadi berubah Dan siapapun yang ditampelin sama Barat, udah langsung ke targeter bakal takut Dengan adanya, dia punya res, hebat, apalagi kalau stacknya udah 25, juga meriangi Dia bisa ngacak-ngacak dari segi formasi Nantinya RRQ Ho sih harus sangat berhati-hati tentunya Tapi mereka pun akan memilih hero yang kemungkinan punya escapability pula Betul, tapi aku nih menurut aku EVOS Legends kali ini harus ngamanin satu deh Apa tuh? Atau gak Selena Ini Selenanya bisa, wah cowo iya bener-bener juga ya Ini bahaya banget sih, dia support-support di belakangnya bakal bisa di pick off ya oleh R7 Tapi Finn, sepertinya lebih memilih untuk ke arah Hilda dari EVOS Legends Harus mengamankan satu buah support Kalau tidak akan bisa di band kali ini atau dia mau mengamankan offlaner Masih terbuka sangat bebas Untuk Tamus, masih ada juga dari seorang Parsa Di samping itu bisa dipakai Karena untuk nge-band hero dari RRQ Ho sih itu cukup sulit Hero pull-nya banyak banget Jadi lebih mending dia mengamankan draft counter Kalau menurut aku Buda Musa Iya nge-countering apa yang dimiliki oleh tim RRQ Jangan deny pick juga kayak Benar, deny pick Tapi dari EVOS Legends ketika mereka harus menahan di early-nya juga ngeliat ada Hilda Itu ngeri banget dia bisa ngegangguin semak-semak ke junglenya pun yang akan sangat berbahaya Tapi ternyata EVOS Legends membalas dengan bug yang bisa menahan damage yang sangat besar Dia juga bisa nge-scouting cepat Ngebuka map Apa? Natural counter Esmeralda Natural counter dari Esmeralda Itu juga Dia punya Neckle of Durance gratis Dia punya Deathly Blade gratis Akhirnya dengan Tortoise Suspicion Ya tinggal di temple-temple lain Di sambit piring-piring tetangga Udah, dia bakal langsung terkena life drain Dan di sisi lain EVOS Legends Dia harus tahu Di sini Selena Finn itu mengganggu offlaner Dan kita tahu dengan meta sekarang Butuh dua sisi samping yang kuat Yang tidak terintimidasi Karena kalau ada Selena Bude Terintimidasi membuat Bukan mental ya Kayak pergerakan itu Laning-nya jadi rusak sih Ya, laning-nya rusak itu maksudnya Laning-nya rusak, mereka gak bisa ngeliat hit minion Mereka bakal maju mundur terus EXP-nya juga bisa gak kedapetin Karena zoning out dari Selena itu kuat banget Apalagi kalau sampai kena Wah berapa hebat sih Tapi dengan adanya Hellcurt Band dari sisi EVOS Legends Menutup core dari RRQ Sementara RRQ kali ini Memikirkan untuk support dari EVOS Legends Valirnya juga udah dibuang Valir dari reaksi dibuang Kali ini mereka gak bakal bisa Untuk menghentikan pergerakan seorang Hilda Yang bakal masuk ke dive di early game Ini bakal di zoning abis-abisan harusnya sama Finn Tapi di sisi lain EVOS Legends Harusnya concern sama link dari Albert Harusnya Udah ya? Udah, udah Iya maksudnya denger adanya link dari Albert Berarti dia juga concern sama Yusin Sen Maksudnya gitu Udah link Udah YSS YSS nya itu harus di concern juga Kenapa? Di sisi samping YSS nya itu bisa ditaruh di mid Samping dia bisa pakai curry Dengan tebal-tebal kayak gini kan Iya Dia pakai curry Kenapa gak sih Albert pakai Yusin Sen 100% win rate Dan langsung dibuang oleh EVOS Legends Seperti kudugong Seperti yang udah kudugong Dugong mah itu ya Wisking ya Benar juga Nah dari sini RRQ Hoshi Bisa dibilang Mereka udah mengamanin ini Untuk reaksi itu Parsa Reksi Parsa Tapi kalau reaksi Parsa Diamanin Mereka dapet Kagura Eh dapet Selena Sangnya juga Iya dapet Selena Nah tapi kalau Chang'e ini agak berat banget sih Parsa nya Oh amanin Selena aja Paksa dia ambil Chang'e Kalau enggak Parsa Karte Win-win Oke RRQ si ngomong ada core lainnya Dari EVOS Legion Seinget aku Itu dari R.E.K.T Itu dia punya One rate Gak bagus sih Wan-wan gak bagus Gak bagus Tapi dia masih concern Oke ini respect loh Ini mereka target band Yang bisa dibilang Mereka gak mau terganggu Dengan pergerakan dari Wen-Wen Alpha Is online Ruby Ini bisa Menjadi salah satu counter Dari seorang Chow Pemilihan hero yang bagus Dari kedua belatif Ini seru banget Gila Ini bisa dibilang Counter meng-counter draft Menjadi Satu Itulah El Classico Wow Wow MPL Indonesia Memang ya Spesial banget Apalagi ini akan ditutupkan El Classico Ruby Offender yang sangat kuat Punya CC yang hebat juga Dengan I'm Offended nya Nggak lupa susah banget Untuk nge-tagdown Ruby Sementara RRQ Hosi Mereka juga harus memikirkan Gimana caranya Mereka udah punya damage dealer yang sangat besar Tapi Mia Wah Akhirnya Munculkah Di MPL Karena dari kemarin Dari minggu ini Sejak Mia dikeluarkan Apakah Akan Diambil dari RRQ Hosi Esperaldamid Kalau begitu cerita Oke Mia Mia Is real Ini dia Mia Pertama kali keluar Di MPL Season 6 Regular Season Dan menjadi penutup Mates Ada Mia Budi Monster Ini berarti nya Kalau misalnya aku Soto ini Ini harusnya Harusnya itu Esmeraldamid Harusnya Kupatrek Oh Oke Oh Ini Ini beneran punya Polpa Budi atau Polpa Polpa Polen Kupa Itu si Polpa itu punya abang Namanya Polfa Nah Abangnya pernah bilang Apa tuh Pol Polen Kupa di samping itu kuat Dan akan dilakukan oleh RQ Hosi Sebelum Meta Hyper Carry selesai dibilang Tapi Giga Oh Tapi sayangnya belum menghasilkan kemenangan ya Polpa katanya ya Kata Kata KB nya sih Jangan Polpa yang pake Oh iya juga Polpa pake apa aja kalah Ini Lemon yang pake kayaknya Lemon yang pake Lemon yang pake Polpanya Lemon yang pake Gatau Kata Profesor Dia bisa Tapi kalo menurut aku Bakal di mid sih Dan Meat nya itu Esmeralda harusnya Atau gak Gini Meat nya itu Mia Meat nya Mia Side nya Esmeralda Antara itu bisa ditukar sih ya Udah pasti itu sih pilih aku Aku sih so tau ya Namanya juga Ranger Mas Bukan Esmeralda Soalnya kalo yang di tengah Dia bisa rotasinya cepet mau naik Bisa dibawah Bisa Kalo Mia mungkin agak sedikit pasif gak sih Dia bakal ada di gold lane seharusnya Kalo dari Marksman Karena Sekarang Marksman harus tajir cepet Dan Kalo menurut Mia tuh enak banget buat ngancurin gold shield nya Tuh kan Mia nyemit Tuh kan Mia nyemit Soalnya kenapa Bude? Mia Ngilang Mia itu punya ultimate paling keren Oh siapa Ngilang Ngilang Natalia juga sih Ngilang juga Tapi Natalia kan udah bawa Ini mendara dagingnya Bawaan lahir Kalo Mia kan gak bawaan lahir Dan ini dia Sama berlama-lama kita langsung masuk ke dalam Match yang kedua Di game pertama El Clasico Penutup match Dari Singular Season 6 Bersama dengan Clara Mozart Dan juga Ranger Mas Dan kita adalah Dua Jambla Alright Back to the goal Ya Allah ya Allah Karena di tengah ini rame banget Ternyata benar seperti yang Diduga oleh Ranger Mas Kalo Albertnya berada di mid lane Dia mau cepet-cepet Untuk clear minion Dan di arah atas Finn seorang diri Bertemu dengan Dragon Bersama dengan Wan Oh Udah E-Bone E-Bone dari seorang Soalnya ini kayak udah bisa dipastikan Albert bakal berada di mid lane Ah Udah dia udah jadi mid laner Ya kan? Tapi bisa ditukar juga kadang-kadang dan seperti yang udah aku dugong Kali ini Seorang Finn sudah berada offside Dan Ini akan menjadi zoning out ke arah Red Buff Dicari semua lihat tuh Ternyata Wan nya belum mengambil Red Ternyata juga Blue Buff Kali ini tertipu Tertipu, bukan tershaiduk tapi tertipu berdemongstar Dan Finn mulai melakukan agresif flea-nya Merusuk araya jungle Tapi Finn harus berhati-hati 3 member dari Vosaijan akan langsung memborbar Finn mencoba untuk kabur flickernya, berhasil menyelamatkan dirinya Dan gak bakal di-comit sama One Kita lihat R7 langsung mengganggu bergerakan R.E.K.T Mengganggu seorang R7 Dan kalian jangan lupa untuk like dan share kasih tau Karena 200.000 like Kita bakal kasih hadiah Aku bakal keliling komplek Pake boxer dan dipipi tusan lipstick Aduh gak mau liat tapi dari tengah Ternyata disini mulai masuk ke darah depan Bajan mencoba untuk menghentikan Perluan yang lewat dan first place sudah didapatkan Oleh EVOS LEGEND Yes, bener-bener kalian bisa nonton MPL Baru sama Marsha Fisida dan juga Budi Bukan coba dibalikan keadaan video Mas gak punya flicker lagi Dikaru, ditabrak Bajan akarkan 2 poin keliaman ke dalam EVOS LEGEND Dan 2 poin EVOS LEGEND take 2 poin di early game Sangat cepat pasu dari EVOS LEGEND Tiba-tiba dah berotasi di area tengah Dan mendapatkan poin kill di awal seperti ini One begitu nyaman Dia udah gak dapetin 2 poin kill Farmingannya pun sangat nyaman Sangat-sangat cepat dari dari bawah R7 pun hampir saja Tersolo kill oleh Rack Dengan rubinya Amovender sudah dikeluarkan Dia lebih memilih untuk mendapatkan gold shield Di area bawah Mau tajir Mau mendapatkan kelebihan dari networknya RKAT yang mengganggu pergerakan dari Albert Tapi liat tebel dari seorang Albert Dia curang Albert punya bayangan Walaupun bukan bayangan mantan Bisa berdua dengan stack limanya Bajan mengganggu pergerakan dari seorang Finn Dan liat Budemonstar Kali ini Mia Attack speednya Cuang buangin Dua Mabutuli masa gak seperti halnya Setelah di revamp Mia banyak banget dipakai Di rangkatan Sekarang di area atas Ada pergerakan dari Evo's Legend Tiga membernya akan mengejar-ngejar Finn Finn gak bisa bergerak sebebas itu Selalu dijaga Evo's Legend gak membiarkan Satu orang pun masuk ke jungle mereka Mengganggu farmingan dari Record milik Evo's Legend Tapi Lemon Kali ini bakal coba mengganggu Sarangwatu udah tergigit Kali ini bakal coba mendapatkan satu stand Tapi ternyata masih berhasil Diselamat kalau yang seorang RSI Gak akan ada follow up Tapi lebih memilih untuk Tartal terlebih dahulu Jangan lupa Kita tadi liat Tartal By Mandiri Camp Dan langsung saja disamperin Disambangi oleh Evo's Legend Langsung aja Mau berperang disini Scene sudah mengeluarkan Dari Falling Salmonia Fendor X-Rack Dia terlalu sakit Fendor X-Rack Dengan barang sendiri Seharusnya terlalu diamangkan Di sisi depan Banyak dua yang sekarang sudah keluar RNG terbangkan coba dasar Ada divan disini Warpun teman mendapatkan Seseorang scene Lihat damage-nya Banyak selapan Oh my god Cuka sampai ke Jembur God Oh my god Pertarungan yang begitu panjang Tapi belum ada yang tumbang Sama sekali Evo's Legend Menahan damage dengan sangat kuat Mereka tahu Arak Yawzi Belum menemukan Damage yang tepat Karena Albert Masih butuh farming Masih butuh item Revitalize Dari seorang Bajan Menyelamatkan dirinya Yes Bener banget Budemosa Lihat fight yang gak ada Habis-habisnya Tapi blue buff dari seorang Albert Sorry tuh Saya harus diamangkan Lihat Mianya udah mulai duduk Penalasnya karena belaka Tapi di arah depan Udah mulai coba dapetin Satu buah Turin dari top lane Rexy Masih berubah jadi buru Buru yang masih bisa terbang Ternyata gak di resleting Untuk kali ini Menuju ke arah Bottom lane Kita Budemosa Iya tapi tadi sangka Ivo's Legend Mereka bermain objektif gaming Dan langsung ditelan Dilepehin Dan Sinta bisa bertahan lagi Tiga poin kill Baru saja didapatkan oleh Ivo's Legend Ini baru Menit empat Tapi peperangannya Dimana-mana Dan aku suka banget Dari kedua tim Mereka bisa tali kulurnya Maju mundurnya Begitu apik Mereka paling tahu Kemampuan satu sama lain Dan sayangnya kali ini Error QZ Mereka agak dibawa Ivo's Legend Dari segi network Dari segi kill Belum menghasilkan sama sekali Karena mereka menunggu Waktu yang tepat Event turret juga Dan lihat kali ini R7 waktu coba diganggu RKT lebih memilih fokus Untuk terhadap turret Dan Budhe Monsar Ingat Budhe, Budhe, Budhe Tiga poinnya diamankan oleh Wan Bukan oleh yang lain Bukan cepat terkigit Reaksinya Tapi turun terlebih dahulu RKT menunjukkan arah Seorang Lemon Bukan coba diajar Bajan ambil ke VDS Ke arah belakang Bajan mencoba mengejar Di samping piring tetangga Ternyata maknya marah Duel Dragon belum ada Dan Bajan masih bisa selamat Gak bakal di komen sama R7 Karena Bajan Udah ngelempar piring tetangga Kali ini Yes Semua resursinya sudah dikeluhkan Tapi Ivo's Legend Dan mereka gak mau overcomit Mereka ngerti banget Kalau mereka belum siap Tapi ternyata Lemon Dira bawah RKT menggunakan Membentuk dengan Sangat baik Tapi W3 Gendera 7 Dan langsung mengejut Rekan Rekan bisa bertahan Dan Albert Finally mendapatkan Point kill Untuk RRQ Housy Point kill pertama Untuk mereka Dan telur sudah pecah Kali ini nafas lebih segar Untuk seorang Albert Setidaknya Albert tahu Dia dapat satu point kill Dia bisa mendapatkan Farming di arah mid lane Dan F7 di arah bottom lane Juga seperti yang akan Coba untuk mendapatkan Satu turret Meskipun begitu Ivo's Legend dapetin Tartolnya By Mandiri tadi camnya Langsung menuju Karah objektif gaming Tapi lagi dan lagi Ada satu korban Dari Ivo's Legend Finn mencoba untuk kabur-kaburan Teman-teman Gak bisa untuk melakukan Backup sama sekali Finn masih coba tanah Tapi saya tak bisa Terlalu lama Albert dari belakang Free hit banget Bajan memakan Demi terlalu besar Revitalize Bisa menyelamatkan dirinya Kak Karena tinggal satu pada HP Kali ini jilat Dibuka di lepen Dan Wan Baga coba di shatter Tapi ternyata masih ada Sin Dapet di level Level tengah Albert Oh iya Albert tumba Dan R7 Dua yang beri Lihat burungnya ketendang Aduh sakit R7 harus mundur Mereka bosan Beauty Boy menelamatkan dirinya Reaksi kembali saja Sudah cukup puas Untuk men-take down Bayang sekali dari R&Q UC Albert Gak bisa kemana-mana lagi Dia bahkan Udah ngeluarin Moon lainnya Tapi itu gak cukup Dan ditabrak Diseruduk di area bawah Dan Ivo's Legend Mereka bermain Sangat-sangat agresif Tapi Pendragon sudah jadi Kicil Udah jadi Dino Kicil Dia harus pulang Dia harus mengamankan Stacknya terlebih dahulu Karena kalau tidak Dia bakal bisa Gampang dipikul Tapi Bajan di garis Depan Bukan kalau ada Pendragon S3 dari Seorang Reksi Mengusir mundur Membuat red top Dari seorang tim R&Q UC Bukan bisa diamankan Oleh seorang WAN Anak-anak dari PONTB Mengamankan Red Bump Mayuani Dia benar-benar Nge-lead game ini Dari segi level Udah level 11 Sedangkan dari R&Q UC Baru level 9 Dari Albert nya Perbedaan yang cukup Jauh dan signifikan Dari segi network Kita bisa ngeliat Bahwa WAN begitu Melampaui semua Pemain dari R&Q UC Dia udah punya Windtalker Dia udah punya Windtalker Tapi kayak ini Liat Handless battle nya Sebentar lagi Juga mau jadi Handless battle Menjadi 5700 Berbeda jauh Dengan seorang Mia Tapi ingat Diliat game Mia Bakal bisa snowballing Udah mereka juga punya Semeralda Mereka juga punya L7 Ini reaksinya Kalau gak bisa jaga Posisi Satu kali tendangan Keburung reaksi Itu bakal bisa tumpang Dan Tartal Kembai mandiri Bakal melihat WAN sudah mencoba Mendapatkan Satu buah Tartal Dan R&Q Bakal diamanikan Bidemonstans Ya sedia sendirian Di area Bottom lane Langsung saja Di hajar Waywolf Trigan muncul Ke arah R&Q Di dalam bahaya Dan semuanya langsung Memborder Terlalu terlambat Untuk melakukan backup Bajan di arah belakang Lihat Albertnya Muda monster Mau dikejar-kejar Ke arah WAN sudah hadir Di sini Lemon begitu Semuanya sendiri Dikunang bliker Dikunang tapi Pinter si karir Belakang Mau kabur kemana Karena Evos legend Mengaul Mengamuk Dicakar-sakar Dikigit-gigit Semua pemain Dari Evos legend Gila Lemon pinter banget Dia tahu Kupanya mau mati Dia butuh Absorbed damage Dia bikin kupanya Tubang Agar dia tetap aman Dia gak diaman Gak diamanin Sama seorang WAN Gila Lemon Itu Pemikiran Oh Tas Ini kita Tributukornya Tas Tas Dan langsung saja Blubob di amankan Bajan banget Bajan banget Bajan Bajan Tastas Yang tumbang Agar kabajan Melakukan blunder Untuk timnya Dan tentunya Kita lihat tadi Tributukornya Tas 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 Tampai satu saja Tas Ini tos Kita tos 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 Tapi yes Evos legend Lihat betapa rapinya mereka bermain Setiap Tartle Ketika Kita baru muncul Tartle kempe mantiri Eh Udah langsung dicolek Sama pemain dari Evos One Responnya cepat banget Karya Tartle Gercep minta ampun Objektif gak pernah mereka kelewatan Turet pun bersih Kali ini dari Evos legend Mereka gak nyisain satu pun Di tir pertama tir Kedua Udah gak ada sama sekali Oke dan ini lihat Araki Jaris kali menggunakan Hilda Tercatat Araki Hanya pernah menggunakan Hilda Sebanyak tiga kali Dua kali oleh LG Dan satu kali oleh Liam Dan jangan lupa 200 ribu lagi Kita punya target Dan mempunyai hadiah Untuk kalian semua Para Araki Dan juga Evos family Kita pecahkan Buktikan ke seluruh dunia Bahwa viewers kita Bisa mencapai Satu juta plus plus Seperti biasa Bermongstar Yo idong Apalagi ini match yang ditunggu-tunggu banget El Classico Penutupan dari regular season Ternyata walaupun Ini yang ngevote Evos legend Itu gak begitu banyak Dibandingkan Arokyo sih Tapi Evos legend menunjukkan Kebolehannya di game yang pertama Ngamuk banget Baru 9 menit berjalan Tapi udah kerasa banget Tense dari kedua tim ini Arokyo sih Mereka sabar juga Menunggu timing yang tepat-tapai Sin sudah terekspos Dari Evos legend Sudah mengetahui posisi Dari Finn Dalam bahaya Mana teman-teman Ini follow up dari scene Mulai ke arah belakang Dengan Molly Starbun Lumanya ada yang mau Untuk berlakukan Semain Arokyo sih Memilih untuk kembali Mereka gak siap Evos legend Damagenya begitu sakit Sin pasi bisa selama liat Bajan meluarkan stiker lemon Bajan menantang mau Bajan mengeluarkan stiker sang alien Hati-hati Bajan Terlalu beresiko tinggi Di kan setepat Tapi kita udah mencetuh 7 17 ribu lain Sampai 200 ribu lain Kita pecahkan Buktikan kalian Terkeceh tersalin Terkeceh tersalin Wuhuu Oke ini dia Dimana Di play on the sticknya Ada dari Albert Iwan anak-anak dari PONTI Dan juga akan melawan Bayi alien Budemongstar Iya dari KDE Gak terlalu jauh Dari Gold Juga kita bisa ngeliat Bahwa Albert Lebih melambaui Daripada One Dia berfokus ke area Farming 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 Kita tau play selalu dari Albert Dan One Sedangkan dia adalah Typical player Yang suka fight juga Dan bahkan kita ngeliat Dari Roger nya Dari awal dia udah ngerabatin 2 kill di awal Ngebuat dia Kayanya luar biasa Udah lapan kan network Oke kali ini Liat Papa Lord terhormat Sudah melenggang Di arah top lane Budemongstar One bakal coba untuk mengganggu Rexy masih cukup menunggu Udah mulai tergigit oleh seorang kubat Tapi answer Depedah SP Karena belakang mengusir Mudu para pemain dari RRQ Lemon sekaratul Mau out kali ini Para pemain dari AE False Legends Mulai masuk One and a money dari Polty Ternyata kamu terlalu terburu-buru Memilih untuk mendapatkan 1 poin tambahan Tapi ternyata Mereka mau objektif Mereka mau dapet ini Deterlihat di arah top lane Dan Lord sudah hilang Kali ini One and a money dari Polty Dapetin 1 poin tambahan Monster kill Dan kalian Harus tumbang Dan dua ini Betul-betul hilang Evoz Legends Semakin terbuka jalan Untuk menyentuh base Dari RRQ Permainan yang sangat rapi Dari Evoz Legends Mereka Mengeput Tiga lane dari RRQ Sekarang RRQ Kebingungan Kelimpungan Mau gimana Cara mendefense Untuk basenya Apakah ini pencana RRQ Kehilangan Poin yang pentapa Evoz Legends Take that game What that Roar Box ngapung Evoz Legends